Berlatar di sebuah desa terpencil, film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kosim yang tiba-tiba menjadi kaya setelah menemukan batu berlian di dalam sebuah sungai. Setelah kejadian itu, Kosim pun menjadi kaya raya minta ampun dan langsung membawa istrinya yang tengah mengandung bernama Laras ke rumah mereka yang baru. Dan ini adalah Dorman, seorang dukun ternama di desa ini yang sedari dulu mempunyai cita-cita untuk menjadi miliarder, sampai-sampai ia melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Semua teror ini dimulai ketika Dorman mendatangi kuburan kakeknya yang merupakan orang Portugis bernama Albert Dominic, dimana Albert Dominic sendiri adalah orang terkaya di kampung ini. Dan karena kekayaannya itu, ia pun berlaku semena-mena terhadap warga di desa, bahkan kerap kali memperkaos banyak gadis. Pada saat itu, seluruh warga sudah muak dengan perilaku Albert, sampai pada akhirnya mereka pun mengamuk dan mengadili Albert atas semua tindakannya itu. Lalu mereka semua mengikat tangan dan kaki Albert pada empat ekor kuda yang siap berlari. Alhasil, dia pun mamat secara mengenaskan. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat Dorman sedang menggali kuburan kakeknya, dimana hal tersebut dia lakukan untuk mengambil tengkorak kepala sang kakek sebagai salah satu syarat agar ia bisa melakukan ritual pesugihan. Singkat cerita, Dorman berhasil mendapatkan uang yang melimpah dari sebuah kendi. Namun Dorman harus bersedih, tak kalah uang tersebut seketika saja berubah menjadi daun. Dan kalau cuma dapat daun, mengapa repot-repot gali kuburan segala? Dorman, Dorman. Ketika Dorman Kamaru bersedih itulah, tiba-tiba muncul suara kakeknya yang meminta agar dicarikan inang baru atau badan seseorang supaya nantinya dia bisa nempel di sana. Karena dengan begitu, apapun yang Dorman harapkan bisa dia wujudkan. Dorman yang buta akan dunia, ia pun lantas teringat pada keluarga Kosim, dimana Laras istrinya Kosim sedang hamil besar saat itu. Sehingga karena masalah cuan, ia nekat akan memasukkan roh kakeknya tersebut ke dalam jiwa bayi Laras. Saat menjelang maghrib, Laras yang baru saja pulang dari rumah paraji atau dukun beranak harus dihadang oleh seekor anjing muda. Dan kemudian, dia pun dikejar oleh anjing tersebut, yang ternyata si anjing ini adalah kiriman dari Dorman. Seandainya Laras pura-pura mengambil batu, mungkin saja ia tidak akan dikejar-kejar, bahkan hingga hari mulai gelap kini. Dan karena ketakutan, ia pun terjatuh di atas sebuah kuburan, yang ternyata kuburan itu adalah makamnya Albert Dominic. Lalu tiba-tiba, Laras yang terjatuh masuk ke dalam kuburan tersebut, seperti di offer ke alam lain. Dimana di sana, muncullah sosok yang disebut-sebut sebagai Albert Dominic. Yang secara perlahan, kakek Albert mulai mendekatinya, lalu menangkap Laras, dan kemudian mengebo-nya. Sehingga arwah Dominic, kini merasuki kandungan Bu Laras. Kasim pun mulai khawatir dengan istrinya yang belum pulang, lantas ia meminta bantuan warga untuk mencari Laras. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Laras akhirnya bisa ditemukan dalam posisi terbaring lemas di atas makam Albert Dominic. Namun ada hal aneh yang terjadi, dimana kandungan Laras berpindah ke belakang. Sehingga Kasim yang melihat hal ini, segera membawa istrinya pulang ke rumah. Dimaksudkan, supaya tidak banyak warga yang tahu dengan hal ajaib tersebut. Sesampainya di rumah, Mak Atik yang merupakan dukun beranak pun, diminta agar memindahkan posisi kandungan Laras, yakni dari punggung ke perut. Dan bersyukur, walau entah bagaimana caranya, posisi kandungan Laras bisa normal kembali. Lalu seketika itu juga, Laras mengalami kontraksi hebat, hingga Laras pun akhirnya melahirkan bayinya. Tetapi lagi-lagi hal buruk terjadi, dimana si bayi dilahirkan masih terbungkus dengan kantung ketuban. Lalu terdengarlah suara kandungan warga dari luar, yang ternyata, malam ini adalah malam Gerhana. Sehingga Mak Atik yang mempercayai mitos pun, meminta kepada asistennya yaitu Ayu, untuk menyembunyikan bayi tersebut ke belakang, agar wajah si bayi tidak belang, seperti bulan yang ditelan oleh Gerhana. Gerhana bulan! Sial bagi Ayu, yang ketika membawa bayinya, ia tiba-tiba harus diserang oleh Albert Dominic, hingga Ayu tewas seketika. Dan kosim yang mendengar teriakan tersebut pun, kemudian menyusulnya. Namun si bayi, justru malah menghilang kebalik semak-semak. Beruntung, kosim bisa menemukan bayi Badung itu dalam keadaan sehat walafiat, dan normal layaknya seperti bayi biasa. Sial. Ini ibu saya. Dibilah. Tujuh tahun kemudian, kini anak kosim sudah beranjak dewasa, dan mereka beri nama Didi. Pada saat itu, kosim yang kaya raya menggelar pesta tujuh hari tujuh malam, dengan sangat meriah, karena Didi hendak mereka gitan, bahkan sampai-sampai mengundang seni debus. Dan disinilah, si Didi mulai dirasuki, di mana saat hiburan debus ini berlangsung, Dorman ternyata diam-diam menghadiri acara tersebut, lalu dengan sengaja, menyuruh roh kakeknya yang bersemayam di tubuh Didi, untuk mengacaukan acara, yaitu dengan menghilangkan ilmu para aktor debus, sehingga tubuh mereka pun saat itu tidak kebal lagi. Tidak hanya di situ saja, saat Didi hendak dikitan, si Jeffrey kepunyaannya tidak bisa dipotong, sampai-sampai, membuat pisau yang dipakainya justru malah bengkok, dan hal tersebut, membuat semua orang merasa aneh, tetapi berbeda dengan ibu-ibu, justru mungkin terkagum-kagum akan hal itu. Tak lama, terdengarlah suara azan berkumandang, dan seketika saja, Didi menjerit karena telinganya terasa panas, yang hal ini, membuat Kosim mulai curiga akan keanehan anaknya. Esok harinya, karena kejadian kemarin, kini Didi mulai dibully oleh teman sebayanya, tapi tak lama, muncullah seorang anak perempuan, yang selalu menghibur Didi, bernama Rania. Kemudian ia mengajak Didi bermain ke rumahnya, yang saat tiba, kebetulan sekali ayahnya tersebut, sedang bersama dengan Pak Ustadz Yasa. Diketahui, Rania merupakan anak dari Pak Soleh, yaitu keluarga baik hati dan sangat sederhana. Bahkan sangking baiknya, Didi pun sampai diberikan pakaian ganti, dan diajak makan siang bersama. Namun ketika Didi disuruh membaca doa setelah makan, oleh Pak Ustadz Yasa, ia pun menolak, dan justru malah memilih pergi. Sudah enggak apa-apa. Ketika Didi dalam perjalanan pulang, ia masih teringat kepada teman-temannya, dan berniat untuk membalas dendam. Lantas ia pun menatap seekor kuda, kemudian memancing temannya tersebut, masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Lalu tiba-tiba, muncullah sosok Didi berkepala orang tua, dan membuat temannya itu berlari keluar, yang tanpa diduga. Muncullah si kuda tadi, di mana kuda itu berlari secara tak terkendali, karena ternyata, kuda tersebut sudah terpengaruh oleh si Didi, sampai pada akhirnya, kaki temannya pun harus terlindas oleh kereta kuda tersebut. Setelah kejadian itu, banyak warga mulai mengetahui, bahwa Didi adalah anak luar binasa. Namun Kosim sang ayah pun, menentang akan hal itu. Bahkan mengatakan, jika Didi adalah anak yang normal pada umumnya. Tetapi ketika malam hari datang, Kosim pun mulai mempercayai dengan mata kepala sendiri, saat ia melihat Didi tidak ada di kamarnya, dan masuk lewat jendela. Didi sendiri ternyata setiap malam, secara diam-diam selalu keluar rumah, dan berubah menjadi Albert Dominic, lalu menyerang warga yang berusaha membongkar identitasnya. Bahkan malam ini, Didi sudah menyerang seorang pria di atas jembatan dengan brutal. Seminggu setelah kejadian tersebut, terlihat desa ini akan menyelenggarakan pemilihan ketua desa yang baru, di mana kandidatnya hanya ada dua orang, yaitu Kosim dan juga Pak Soleh. Sementara Kosim sendiri, mengikuti pemilihan ini, hanya berniat untuk menambah kejayaannya saja. Berbeda dengan Pak Soleh, dia benar-benar berniatan mensejahterakan warga desanya, bahkan ingin sekali membebaskan para penduduk dari kesesatan paham. Karena sebenarnya, desa ini terkenal dengan banyak dukun pesugihan, yang termasuk Dorman adalah salah satunya. Desa kita ini adalah desa yang sangat indah, betul? Betul! Nyaman! Gemah ripah lo jinawi! Jangan sampai desa kita ini dikenal sebagai desa yang keramat. Angker! Dorman yang mendengar info tersebut, dan memang benci pada Pak Soleh karena merasa sok suci. Berusaha dengan berbagai cara agar Pak Soleh tidak terpilih. Dan salah satunya, yaitu dengan memperalat Didi agar meneror keluarga Pak Soleh dengan dibantu oleh arwah Albert Dominic. Dan Didi? Beruntung keluarga ini tidak buta soal agama, sehingga Rini pun bisa hafal salah satu ayat pengusir Jin. Dan karena hal itu, membuat Didi tidak berhasil menyerang Pak Soleh di rumahnya. Tetapi usaha Dorman tidak berhenti sampai di sini, di mana ia sekarang mengirimkan makanan yang telah dibubuhi santet. Namun kebetulan sekali, di sana ada Pak Ustadz Yasa, sehingga hal buruk pun tidak sampai terjadi. Alhasil, Ustadz Yasa pun akhirnya mengetahui, jika keanehan ini adalah perbuatan dari si Dorman, karena hanya dia satu-satunya lah dukun yang tak senang kepada Pak Soleh. Bahkan sedari dulu pun, ketika Dorman menjadi murid satu perguruan, dia sudah iri dengan Pak Soleh. Dan seiring berjalannya waktu, Dorman lebih memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Apalagi ketika ia mengetahui, bahwa dirinya adalah cucu dari Albert Dominic. Ada kejadian aneh lagi? Tidak ada, Pak. Kembali lagi kepada keluarga Kosim yang saat itu, Laras memberikan kabar bahwa ia tengah hamil kembali. Kosim pun terlihat sangat senang mendengar hal tersebut, karena setelah kejadian tujuh tahun yang lalu, mereka berpikir jika tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Namun berbeda dengan Didi yang dimasuki arwah Albert, ia tidak senang dengan kehamilan ibunya. Sehingga arwah Albert Dominic pun segera mempengaruhi Didi agar mencelakai Laras, dengan menyuruhnya pulang lebih cepat dari sekolah, dan berpura-pura terjebur ke dalam sumur. Laras yang panik berusaha menyelamatkan anaknya itu, namun ternyata itu hanya akal-akalan arwah Albert saja untuk mencelakai ibunya sendiri. Dan seketika, tubuh Laras pun ditarik hingga terjebur ke dalam sumur. Beruntung, Kosim yang mendengar jeritan istrinya tersebut, sehingga dengan cepat ia bisa menyelamatkan Laras. Sesadarnya Laras, ia pun mengatakan, jika Didi telah menariknya ke dalam sumur, sehingga sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Fakta Didi adalah anak setan itu, benar adanya. Bahkan Kosim pun menyadari hal tersebut sedari dulu, karena nyatanya, ia dan Ma'ati telah menyembunyikan hal itu dari Laras. Sampai-sampai Ma'ati memanfaatkan keadaan itu, untuk memerah si Kosim, dengan mengancam, akan memberitahukan aib anaknya kepada warga sekitar. Walaupun sifat Ma'ati kurang baik, namun ia tetap diperlukan oleh Kosim, terbukti. Dengan ia selalu dipanggil, jika istrinya kenapa-napa. Bahkan saat inipun, Ma'ati dipanggil untuk memijat Laras yang sakit, akibat terjatuh dari sumur tadi siang. Tetapi di perjalanan, motor yang ditumpangi oleh Ma'ati seketika maugok, dan sudah dipastikan itu adalah teror dari Albert Dominic, karena di ujung jalan, mereka berdua melihat anak berkepala orang tua, yang tak lain itu adalah si Didi. Saat Ma'ati ketakutan, ia ternyata bersembunyi di toilet milik warga. Namun Didi akan selalu tahu di mana targetnya bersembunyi, lalu secara bersamaan. Saat Ma'ati jongkok di atas klosetnya, muncul sebuah tangan dari lubang kloset tersebut, kemudian masuk ke dalam tubuh Ma'ati, hingga menembus ke dalam perut, sehingga saat itu pun Ma'ati langsung tutup usia. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh warga dan juga Pak Soleh. Lantas, mereka membawa Didi pulang ke rumah orang tuanya. Dan agar teror ini berakhir, Pak Ustadz Yasa pun akhirnya turun tangan untuk merukiasi Didi. Namun ketika itu, Didi yang dirasuki Albert memberontak, bahkan ia sempat merayap-rayap seperti kecoa di atas pelapun rumah. Beruntung, Ustadz Yasa bisa mengatasi ketegangan ini, sehingga Didi bisa diselamatkan. Ibu. Singkat cerita, setelah mereka terlepas dari gangguan roca tersebut, kini keluarga Kosim bisa hidup dengan tenang, dan pada akhirnya, Jepri-nya si Didi saat ini bisa dipotong juga. Selain itu, Kosim juga sadar, jika dirinya kurang pantas untuk menjadi ketua desa yang baru, sehingga beliau menyerahkan amanah tersebut kepada Pak Soleh, karena hanya dialah orang yang sangat pantas dijadikan pemimpin. Bapak Soleh Bahrudin, lebih layak untuk menjadi pemimpin desa, karena beliau orang yang baik. Selamat. Delapan bulan kemudian, Kosim yang tidak sabar menantikan kelahiran anak keduanya, dibuat terkejut ketika mendengar teriakan dukun beranak yang nampak terluka di bagian lehernya, dan seketika, ia pun harus meninggoy tak berdaya. Lalu tak lama, muncullah Lara sambil menggendong bayinya, dan ternyata, sekarang Lara selah yang dirasuki arwah Albert Dominic. Itu berarti, teror di desa ini masih belum selesai. Tomat. Jika ia tidak bisa mendapatkan didi, maka ibunya tidak masalah walau sedikit ngeper dan alot. Sehingga pesan dari film ini adalah, kebaikan dan kejahatan akan selalu bersemuka, dan tidak pernah berhenti sampai akhir zaman nanti. Namun pada akhirnya, kebaikanlah yang akan selalu mengalahkan kejahatan, bahkan di hampir semua cerita. Karena betapapun berat melelahkan dan membutuhkan pengorbanan, kebaikan justru tidaklah murah, bahkan akan menjadi barang yang sulit pada suatu saat nanti. Saya dari Budi Movie Undur Diri, terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.